Intro Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengurotkan bilangan pecahan dari berbagai bentuk pecahan diurotkan dari yang terkecil nah disini ada 3,3 per 5, 366 persen, 3,666, 3,67, 11 per 3 nah caranya yang pertama bagaimana? kita harus mengubah berbagai bentuk pecahan ini menjadi hanya satu bentuk saja sehingga kita mudah untuk mengurotkannya nah untuk lebih mudah mengurotkannya kita jadikan menjadi desimal nah maka yang pertama kita tuliskan kita susun angka-angka ini ke bawah seperti ini setelah itu kita jadikan desimal 3,3 per 5 nah untuk bilangan seperti ini maka bilangan bulatnya pasti dia akan tetap nah tinggal kita ubah nih yang 3 per 5 3 per 5 kita ubah menjadi desimal dengan cara pembilang bagi penyebut atas bagi bawah yuk 3 per 5 jangan sampai kebalik ya nah 3 dibagi 5 tidak bisa maka 0 kemudian kalau sudah habis kita beri bantuan 0 kemudian disini diberi koma 30 bagi 6 6 6 kali 5 30 maka sudah selesai jadi ini adalah 0,6 maka kita tulis disini 3,6 kemudian 366 persen nah kalau persen kamu saja 366 persen persen itu per 100 100 itu 0 nya 2 maka disini komanya geser 2 nah disini 1 2 nah yang kita pakai yang disini sehingga menjadi 3,66 persennya hilang 3,66 kemudian 3,66 nah karena ini sudah disimal maka tinggal kita tulis saja nah disini kita menemukan bahwa di belakang koma ada 3 digit maka yang atas pun juga perlu kita jadikan 3 digit supaya apa supaya nanti kita tidak bingung nah caranya bagaimana kita beri angka 0 0 ini hanya bantuan saja tidak ada nilainya mau 0 nya ada 10, 20 dan seterusnya itu tidak ada nilainya hanya untuk membantu saja kemudian disini ada 3,67 kita tulis saja nah disini juga hanya 2 digit maka jadikan 3 digit dengan cara menambahkan 0 nah yang berikutnya disini ada 11 per 3 nah 11 per 3 ini bagaimana cara menjadikan desimal ya caranya seperti tadi pembilang bagi penyebut antas bagi bawah 11 bagi 3 nah 11 bagi 3 3 3 kali 3 9 kemudian 11 dikurangi 9 2 kemudian 2 dibagi 3 tidak bisa sehingga kita beri bantuan 0 nah ini sekarang sudah habis kita beri bantuan 0 maka disini diberi koma 20 bagi 3 6 kemudian 6 dikali 3 18 kemudian 20 dikurangi 18 2 kemudian diberi bantuan 0 lagi nomor disini tidak perlu diberi koma 20 bagi 3 6 nah 6 dikali 3 18 lagi nah maka nanti ketika kita hitung terus hasilnya akan seperti ini hasilnya adalah 6 dan seterusnya kemudian kita lihat kesini disini tadi ada 3 digit di belakang koma 3 angka di belakang koma maka ini harus kita jadikan 3 angka di belakang koma nah berarti ini sudah nih belum nah untuk menjadikan 3 angka di belakang koma karena ini belum selesai maka dari 3 angka yang sudah ada ini belum bisa kita gunakan untuk membulatkan kita perlu menjadikan 4 angka di belakang koma sehingga kita bisa bulatkan dari 4 angka itu menjadi 3 angka saja di belakang koma nah caranya bagaimana disini ada angka 6 diingat lagi tentang pembulatan jika 5 6 7 8 9 maka dibulatkannya ke atas kemudian jika 4 3 2 1 maka dia dibulatkan ke bawah nah jika dibulatkan ke atas maka ditambah 1 jika dibulatkan ke bawah ditambah 0 atau tidak dirubah yang dirubah yang mana yang dirubah adalah nah angka sebelumnya itu 6 yang ada disini 6 ini ditambah 1 sehingga menjadi 73 koma 66 kemudian 6 yang ini dirubah menjadi naik kemudian 6 yang ada disini dinaikkan 1 menjadi 7 6 yang disini hilang nah kita sudah mendapatkan angkanya setelah itu apa tinggal kita urutkan saja nah untuk cara mengurutkannya kita mulai dari angka sebelah kiri paling kiri dahulu nah disini 3 semua maka kita geser dulu disini juga masih sama 6 semua kita geser lagi nah sekarang kita lihat nih ada 0 6 6 7 6 maka yang pertama yang mana karena dirutkan dari yang terkecil maka kita pilih yang 0 ini adalah yang pertama kemudian yang kedua disini ada 6 6 7 6 maka kita perlu menggeser terlebih dahulu nah sekarang kita lihat saja 2 angka terakhir yang sudah kita beri angka tidak perlu kita lihat maka disini ada 60 66 70 67 nah yang manakah yang lebih dahulu ya yang 60 setelah itu kita lihat 66 70 67 yang mana dulu ya yang 66 nah kemudian disini ada 70 67 ya yang 67 setelah itu baru yang 70 nah itulah fungsi dari bantuan angka 0 yang ada disini jika tadi kamu tidak memberi angka 0 yang ada disini maka tentu akan kesulitan ketika kita mengurutkan hingga digit atau angka terakhir setelah itu tinggal kita masukkan hasilnya baik maka kita akan melihat bahwa urutan pertama kedua dan ketiga sudah urut sehingga kita tinggal masukkan saja angkanya kemudian yang keempat adalah 11 per 3 kemudian yang kelima adalah 3 6 selesai baik jadi mari kita ulangi bahwa cara yang pertama adalah semua jadikan dalam bentuk desimal kemudian tulis bilangan ke bawah lurus yang ketiga beri bonton angka 0 jika perlu seperti kita lihat tadi bahwa disini ada disoal 3 digit di belakang koma atau 3 angka di belakang koma maka yang lain juga mengikuti dengan cara diberi bantuan 0 kemudian urutkan dari angka paling kiri kalau perlu kita tutup terlebih dahulu angka yang ada di sebelah sebelahnya kemudian terkadang kita mendapati bahwa angka yang berbeda adalah 2 digit yang paling akhir terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati